Rilis akhir tahun yang dilaksanakan Polri berlangsung pada Rabu 27 Desember 2023 di Gedung Rupa Tama Mabes Polri, Jakarta. Kegiatan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan dihadiri Wakapolri Komjen Paul Agus Andrianto, para pejabat utama Mabes Polri, serta sejumlah undangan, diantaranya pimpinan media Ketua KPU Hashim Asyari, Perwakilan Bawaslu, serta elemen mahasiswa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan rilis akhir tahun 2023 Polri untuk menyampaikan laporan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2023 dan merupakan wujud transparansi Polri kepada masyarakat. Ini adalah moment bagi kami untuk mencapai capaian kinerja sepanjang tahun 2023 dan juga wujud akuntabilitas serta transparansi kami pada masyarakat bagaimana selatan kami transformasi menuju Polri yang previsif. Pada kegiatan ini, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto menyampaikan apresiasi kepada Polri atas capaian kinerja sepanjang tahun 2023 hingga dapat meningkatkan kepercayaan publik mencapai 87 persen. Kami dari Kompolnas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian kinerja dari jajaran Polri di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari hasil survei menunjukkan angka yang sangat tinggi dan ini tentunya capaian yang luar biasa. Nah, kami setelah mendengar paparan tadi ya memang layak untuk mendapatkan penilaian yang tinggi karena capaian itu. Terobosan yang dilakukan, inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, bagaimana bentuk transparansi dibangun, komunikasi melalui Jumat Curhat dan sebagainya. Itulah yang kemudian menghasilkan persepsi publik bahwa Polri dapat dipercaya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan pelayanannya dianggap baik. Al Senada juga disampaikan Wakil Ketua Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan, yang mengapresiasi dedikasi anggota Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ya, tadi saya sudah mendengar rilis dari Pak Kapolri dan saya terkejut ternyata banyak peningkatan yang luar biasa. Bahkan persepsi masyarakat terhadap Polri meningkatnya drastis. Dan ini bagus ya. Padahal kalau kita lihat di awal tahun, Polri sempat mendapatkan kondisi di mana problemnya sangat serius di antara kasus Sambu dan beberapa kasus yang lain. Tentunya saya yakin ya prestasi ini bukan hanya terjadi tiba-tiba tapi ada suatu kerja keras. Ada dedikasi dari para anggota Polri dan ada keteladanan yang ditunjukkan oleh para pimpinan Polri termasuk Pak Kapolri. Dan sikap ini yang luar biasa dan saya kira mempertahankannya dan meningkatkannya ini menjadi suatu PR dan saya yakin itu akan bisa dilakukan. Pada kegiatan rilis akhir tahun 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta Wak Kapolri Komjen Pol Agus Andrianto menyerahkan penghargaan kepada tiga polda pemenang lomba pengawasan melekat tingkat polda yakni polda Jambi, polda Sulawesi Utara, dan polda Kalimantan Barat. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansah, Polri TV. Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansah, Polri TV.